Intro Hai teman-teman semua Dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal tentang Persamaan trigonometri Oke ini dia soalnya Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri Sin X sama dengan cos 80 derajat Pada interval 0 derajat Lebih kecil sama dengan X Lebih kecil sama dengan 360 derajat Oke kita lihat fungsi trigonometri dari soal ini adalah Sin X sama dengan cos 80 derajat Sin X sama dengan cos 80 derajat Dapat kita urai menjadi cos 90 derajat Min 10 derajat Tutup kurung Sin X sama dengan Sin 10 derajat Cos buka kurung 90 derajat Min 10 derajat Berada pada kuadran 1 Berada pada kuadran 1 Tanda trigonometri yang positif di kuadran 1 Terdiri dari sin positif Cos positif Dan tan positif Berikutnya Kita akan menjelaskan Konsep dasar Persamaan trigonometri Kita lihat Fungsi trigonometri sin X Sama dengan cos 80 derajat Ditulis menjadi Sin X sama dengan sin 10 derajat Maka Fungsi trigonometri dari soal ini adalah Fungsi sinus Maka Soal ini adalah Soal tentang persamaan trigonometri Fungsi sinus Konsep dasar persamaan trigonometri fungsi sinus adalah Sin X Sama dengan sin alpha Penyelesaian X Terdiri dari X sama dengan Alpha Alpha Plus Buka kurung K kali 360 derajat Tutup kurung Dan X sama dengan Buka kurung 180 derajat Min alpha Tutup kurung Plus buka kurung K kali 360 derajat Tutup kurung Di mana K merupakan Bilangan bulat K lebih besar Sama dengan Nol Jadi ini adalah Konsep dasar persamaan trigonometri Fungsi sinus Yang akan kita gunakan Dalam menyelesaikan soal ini Kita lihat Diketahui Fungsi sinus Sin X Sama dengan Sin 10 derajat Maka Maka nilai alpha Sama dengan 10 derajat Maka Penyelesaian X Terdiri dari Untuk 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 rumus X sama dengan Alpha Plus Buka kurung K kali 360 derajat Tutup kurung Untuk K sama dengan 0 X Sama dengan 10 derajat Plus Buka kurung 0 Kali 360 derajat Tutup kurung Sama dengan 10 derajat Kemudian Untuk K sama dengan 1 X Sama dengan 10 derajat Plus Buka kurung 1 Kali 360 derajat Tutup kurung Sama dengan 10 derajat Plus 360 derajat Sama dengan 370 derajat Kemudian Rumus kedua X Sama dengan Buka kurung 180 derajat Min alpha Tutup kurung Plus Buka kurung K K kali 360 derajat Tutup kurung Untuk K Sama dengan 0 X Sama dengan Buka kurung 180 derajat Min 10 derajat Tutup kurung Plus Buka kurung 0 Kali 360 derajat Tutup kurung Sama dengan Sama dengan Sama dengan 170 derajat Kemudian Untuk K Sama dengan 1 X Sama dengan Buka kurung 180 derajat 180 derajat 10 derajat Tutup kurung Plus Buka kurung 1 X 360 derajat Tutup kurung Sama dengan 170 derajat Plus 360 derajat Sama dengan 530 derajat 530 derajat 530 derajat Kemudian Kita lihat Interval Yang memenuhi Dari soal Di atas Adalah 0 derajat Lebih kecil Sama dengan X Lebih kecil Sama dengan 360 derajat Maka Nilai X Yang memenuhi Terdiri dari 10 derajat Dan 170 derajat Yang lainnya 370 derajat Tidak memenuhi 530 derajat Tidak memenuhi Karena 370 derajat Dan 530 derajat Tidak berada Pada interval Dari soal Tersebut Maka Himpunan Penyelesaian Nilai X Yang memenuhi Terdiri dari 10 derajat 10 derajat 170 derajat Ada 2 Himpunan Penyelesaian Ini dia Jawabannya Himpunan Penyelesaian Nilai X Yang memenuhi Ada 2 Himpunan Penyelesaian Yaitu 10 derajat Dan 170 derajat Oke Berikutnya Kita punya Satu soal Latihan Tentang Persamaan Trigonometri Soal Pertama Tentukan Himpunan Penyelesaian Dari Persamaan Trigonometri Cos X Sama dengan Sin 24 Derajat Pada Interval 0 derajat Lebih kecil Sama dengan X Lebih kecil Sama dengan 360 Derajat Soal Ini Dapat Kalian Kerjakan Di Kertas Coretan Atau Di Buku Tulis Kalian Masing-masing Oke Sekian Pembahasan Soal Tentang Persamaan Trigonometri Untuk Hari Ini Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Kita Di Matematika TV Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Like Comment Dan Share Kalau Ada Pertanyaan Follow Akun Instagram Kita At Matematika TV Official Sukses Selalu Ya Lupa Facebook Send esa 月 отдan Facebook Twitter Having There T medicines Sep See irmap , sinon write Owler